kalau di sini ada pintu ini ini ada pintu apa yang ada di sini ada pintu yang masuk ada pintu yang masuk ada pintu yang masuk ada pintu yang masuk seperti ini perumahan di perdesaan ya full kayu jati ini sore hari pukul jam sekitar jam setengah 5 sore mau mengajak teman-teman berusuhan desa kembali jalan-jalan virtual kembali saya pak saya bernyanyi saya tahu ini saya bernyanyi mbah saya bernyanyi saya bernyanyi saya bernyanyi saya bernyanyi saya bernyanyi jangan lalu rambut tidak seperti inilah suasana di perdesaan di sore hari ya sangat jauh dari keramean jauh dari ruk pikuk ramainya kota jadi sangat terasa tenang sejuk, damai, tentram ya seperti kita berada di perdesaan di tahun 70-80an ya jadi sangat sejuk saya sudah semuanya sejap ini bernyanyi mbah seperti itu sejap oh setenggal ya artinya bernyanyi bernyanyi ini sebenarnya tidak luasnya begitu ini bahan apa Bu cempurong ini bisa diselep di sempurong di sempurong di sempurong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore sedulurku semua kembali lagi di channel Sobunti Sobura channel kebanggaan kita semua ya dan ini sore hari pukul jam sekitar jam setengah lima sore mau mengajak teman-teman berusuhan desa kembali jalan-jalan virtual kembali ini saya lagi berada di desa beradak Kecamatan Ngawen Kabupaten Blura Jawa Tengah nah kita nanti gak babes kesana ya tapi yang kesana melihat perumahan-perumahan di perdisaan suasana sore hari yang asli masih desa yang masih terjaga keasliannya ya dan juga nanti insya Allah mampir ke rumah warga juga ya ini sangat banyak sekali tembukan kayu jati karena memang disini juga sedekat sama hutan jati yang kesana itu ada hutan jati yang sangat lebar sekali ya yang pada waktu lalu lalu pernah kita kesana yang bisa tembus ke yang bisa tembus ke Karangjong ya tapi kegangannya lumayan panjang dan jalannya agak jelek tidak lupa saya usahakan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman teman-teman sopli soplura dimanapun berada yang sering like main syariah tanpa kalian semua saya tidak ada artinya apa-apa dan yang baru menonton video ini baru menemukan channel ini saya usahakan selamat datang selamat menonton semoga suka acara video seperti ini ya karena hampir setiap hari sebelum maghrib ataupun sesudah maghrib pohonnya saya usahakan ada video terbaru yang bagus unik menarik yang ada di perdisaan ya saya tadi dari arah sana dari Kecamatan Ngaweni itu juga sudah pertengahan desa Mrecak kita mencoba yang kesana ya nah ini lagi mampir di depan rumah di perdisaan ya depan rumah tak apa mbak buatan ini aku lagi wangi mbak tamat percaya eh ini tinggal ini lo yang sakit apa bingung Oh ya enggak ngerti-ngerti banget enggak enggak tiba-tiba klingan petang nonton g-sr-sr-nigri mpena ini lantik rosa penanya udah ingin bisa iki eh berada ya merasanya dengan ngana-ngana aja lihat liur tapi mpon teng sawah ngotong g-bon-bon ini perumahan yang jadil masih terlihat tua masih terlihat karismanya ya nama desa ngeternikin ku pintunya kali ngebage nih nopo pintu nopo naminen ngeternikin embo-embo ten masuk gp-te ingin Oh jadi neto se isi-is ngetengge ini perumahan di perdesaan ya nah full kayu jati dan sederhana selalu ada trisir-trisir itu ya enik sekali jadi pintunya ada dua dua pintu ini pintu untuk nyegatin ayam ya enggak biar nggak masuk nggak membuang kotoran di dalam rumah karena di desa itu sangat banyak sekali ayam kalau malam ini baru ditutup pintu yang utamanya ada sepeda ondal kita mencoba melihat suasana di sekitaran rumah ya banyak sekali pohon kate seperti ini mungkin di desa itu eh mungkin di kota itu enggak terlihat lagi pemandangan suasana seperti ini ya banyak sekali kayu rencah untuk memasak pengganti gas LPG banyak masih menggunakan bawon ya tapi tidak bisa dipungkiri terkadang juga ada yang memakai gas LPG untuk sekedar membantu seperti itu ya di belakang rumah itu biasanya kandang sapi itu ini bahan apa? cempurang ini itu batu di selam hmmm ini apa yang ada yang ada lagi? ada yang besar yang ada 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 aku mengejar si buang aku ambil aku tumpuan aku memindahkan akuuter ke sini dengar itu dikonek tidak sakit suara ngediar itu tidak 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 seperti apa begitu sampai dikonek kita berbicara dan saya ditang sampai dikonek berbicara sudah tiaya enggak enggak kecil enggak enggak buatan disiram banyu enggak? besok besok sampai ngedang sampai carup jadi jadi ini buatan sakit langsung dadas enggak enggak jadi enggak enggak sudah memakai mesin giling untuk membuat gemblong ya enggak mau ngapain barangnya ini mahal mesinnya kalau enggak oh nanti yang gudim lagi ngapain mesin enggak? iya iya nanti langsung badi lalu itu aja ngutin oh ngutin 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 ini kenapa di balai ini ngutin ke dunia? enggak misalkan badi ini jangan ngutin ke dunia ngutin ini maka mau ngapain misalnya oh itu tandur mulai kibah? tandur ya orang kadang oh coba nyebabkan itu itu mah itu malah belas dulu yang tandur karena nguntin belas gitu? iya yang tandur menawi yang sahabanya di indik ngutin gitu? iya ini bayi ini ada yang mbak Siti yang bertandur ya tergaringnya dari yang ngutin mudah ini berarti? iya mudah ini karena ada keta kalau kunduran mereka keta itu ada yang dandur karena nggak banyak hmm ini apa ini? wong 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 sapinya bintang ini mbak? kali ya? aku oh setunggal ya? iya udah pembina k telesis udah apa? kayaknya ini sekitar mereka ada di dunia mungkin tadi ini seperti ini lah suasana di pedesaan di sore hari ya sangat jauh dari keramean jauh dari ruk pikuk ramai nya kota jadi sangat terasa tenang sejuk, damai, tentram seperti kita berada di pedesaan di tahun 70-80an seperti ini, untuk teman-teman yang mungkin lagi merantau semoga bisa melihat video ini dan bisa untuk bernostalgia bisa ingat kembali disana yang mungkin ada yang kelahiran dari desa Meratak ini dan mungkin yang tidak kelahiran dari desa sini semoga bisa ikut merasakan suasana indahnya pedesaan sore hari di desa Meratak ini jadi kanan jalan rumah seperti ini dan kiri jalan itu sudah tebu hijau seperti ini jadi terasa lebih sadu lebih tentram tenang cocok untuk pensiunan hidup di desa seperti ini pokoknya cocok untuk menghabiskan masa tua selamat menikmati selamat menikmati